Insya Allah kita sudah mengurutkan beberapa saksi dalam waktu dekat sudah mengarah kepada nama-nama tersangka. Mohon doa restunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel UpInfo. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat berterima kasih kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Kasus pembunuhan Subang, Polda Jabar gelar ekspos, kasus-kasus 2021 hari ini, Tuti dan Amalia termasuk. Kasus pembunuhan ibu dan anak telah memasuki bulan ke-5 sejak pembunuhan Tuti dan Amalia pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Sepekan sebelum pergantian tahun ke-2022, Polda Jabar gelar ekspos se-kasus-kasus 2021. Seperti yang kita tahu, Polda Jabar mengambil alih penanganan kasus Subang pada pertengahan November tahun 2021, bertepatan dengan pergantian pucuk pimpinan di institusi tersebut. Sumber menyebutkan bahwa ekspos tersebut akan mengumumkan berbagai kasus yang ditangani Polda Jabar selama 2021. Sehingga diperkirakan termasuk juga kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Meski begitu, sejauh ini Polda Jabar hanya membeberkan siapa saja saksi-saksi yang memberikan keterangan guna menjelaskan atau menambahkan bukti-bukti yang ada di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun, untuk selebihnya Polda Jabar belum mengungkapkan. Hal inilah yang membuat publik gemas dan banyak membuat statement. Polisi masih merahasiakan kasus-kasus apa saja yang akan diekspose Polda Jabar. Akan tetapi, ada informasi bahwa kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang termasuk yang akan diekspose Polda Jabar. Sumber menyebutkan bahwa ekspose tersebut akan mengumumkan berbagai kasus yang ditangani Polda Jabar selama 2021. Sehingga diperkirakan termasuk juga kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Tentu saja ekspose ini membuat spekulasi banyak orang yang terlibat dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, bisa 3, 5, atau 7 orang, karena diperkirakan akan merembet dari tersangka satu ke tersangka lainnya. Pembunuh ibu dan anak di Subang ini dinilai mengetahui soal situasi di lapangan. Beberapa netizen pernah mengungkap kenapa pembunuhan itu dilaksanakan pada hari libur yakni tanggal 17 Agustus tahun 2021 malam. Ini tentu saja berhubungan dengan tempat kejadian perkara TKP, yang disurvai terlebih dahulu atau memang orang yang turut serta dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini orang sekitaran keluarga yang mengetahui keadaan TKP. Rumah Yosef Hidayah, Yosef Subang, memang dihuni oleh Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Keduanya merupakan korban pembunuhan Subang. Namun meski dihuni berdua namun pada hari kerja selalu sibuk dan banyak orang karena di rumah tersebut dijadikan kantor Yayasan Bina Prestasi Nasional. Jadi disitu banyak orang kadang sampai malam bila hari kerja. Namun pada saat hari libur seperti tanggal merah pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, sepi tinggal berdua saja, karena Yosef pun pada hari itu sudah berniat untuk menginap di rumah istri mudanya Mimin. Kemudian soal ditemukan lebih het dari 50 DNA di TKP, bisa jadi DNA yang terjadi pada 17, 18, 19 atau tanggal 20 Agustus tahun 2021. Memang cukup merepotkan dengan banyaknya jejak DNA di TKP tersebut. Nah, bagaimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komentar kalian, dan nantikan berita kami selanjutnya hanya di channel UpInfo.